Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya dengan Anggara Putri Tania Jangan lupa subscribe, like, komen Channel Youtube Guru Official 86 Terima kasih Retrokognisi melihat sosok Nabi Hidir Seperti apa? Sosok Nabi Hidir alaih salam adalah Sosok yang sangat istimewa dan luar biasa Beliau adalah Nabi yang penyayang, penyabar tetapi mempunyai ketegasan Beliau adalah salah satu Nabi yang diutus oleh Allah SWT Untuk bisa menyelesaikan tugasnya di dunia Yaitu mengelilingi lautan sampai hari kiamat tiba Nabi Hidir bisa dikatakan adalah Manusia yang abadi yang memang diciptakan oleh Allah SWT Untuk menyelesaikan tugasnya di dunia Sesuai yang ada di dalam surat Al-Kahfi Dan di hadis-hadis sohi Bahwa Nabi Hidir alaih salam Akan tetap hidup sampai hari kiamat Buktinya sangat jelas Jika kita ingin bertemu dengan Nabi Hidir alaih salam Untuk mendapatkan ilmu laduni Cukup kita mengamalkan surat Al-Kahfi ayat 65 Di pesisir pantai Atas izin Allah Kalau memang orang tersebut dikandaki oleh Allah Itu bisa bertemu langsung dengan Nabi Hidir alaih salam Dan Nabi Hidir alaih salam itu kadang bisa merubah wujud Beliau sering merubah wujudnya menjadi seorang kakek-kakek Kadang-kadang beliau pun juga suka merubah wujudnya menjadi seorang kakek-kakek pengamis Sebenarnya Nabi Hidir alaih salam itu ada di muka bumi ini Dan beliau masih menyelilingi lautan Sampai dimana nanti beliau menemukan dua permukaan laut Yang akan disambangi oleh beliau Untuk bisa menyelesaikan tugasnya dari Allah Jejak masjid Nabi Hidir alaih salam Tepatnya ada di daerah hutan batu wangi Yaitu di Jawa Timur Dan Jejak masjid Nabi Hidir alaih salam itu Yang pernah dipakai Oleh kanjeng Sunan Kalijaga Saat mempelajari ilmu laduni Dan kebatinan kepada Nabi Hidir alaih salam Jelas ada Karena Nabi Hidir alaih salam adalah gurunya kanjeng Sunan Kalijaga Kanjeng Sunan Kalijaga Beliau sering menolong orang dengan tata cara yang di luar logika Tetapi Menurut Nabi Hidir alaih salam itu adalah benar Karena Nabi Hidir alaih salam itu adalah Nabi yang diberikan nama oleh Allah Yang artinya Hidir itu adalah manusia hijau Kenapa bisa dikatakan manusia hijau Siapapun yang menjadi murid Nabi Hidir alaih salam Akan bisa memakmurkan dan memberikan rezeki kepada orang-orang banyak Karena itu adalah ajaran dari Nabi Hidir alaih salam Yang dimana Nabi Hidir alaih salam pun juga setiap tinggal di satu tempat Ke satu tempat lainnya Sering tempat tersebut menjadi makmur Tidak ada lagi kesulitan yang dialami oleh orang-orang yang berada di dalam satu daerah itu Kisah dengan kanjeng Sunan Kalijaga yaitu Kanjeng Sunan Kalijaga termasuk salah satu murid terbaik dari Nabi Hidir alaih salam Yang dimana kanjeng Sunan Kalijaga diberikan pepatah Diberikan cara untuk bisa menolong orang banyak dengan cara seperti apa Yaitu contoh kecilnya Sudah ramai tersebar bahwa kisah kanjeng Sunan Kalijaga itu Mengambil hak orang lain untuk dibagikan kepada dua fa Mungkin secara lahirnya kita melihat dan menilai bahwa itu salah Tetapi itu benar Karena apa? Daripada mubajir Lebih baik kita manfaatkan untuk orang banyak Dan kanjeng Sunan Kalijaga pun juga itu disuruh oleh Nabi Hidir alaih salam Mengambil hak orang-orang yang tamak Jadi lebih baik dimanfaatkan daripada dibiarkan Karomah Nabi Hidir alaih salamnya itu Bisa berbicara dengan seluruh makhluk ciptaan Allah Dan karomahnya itu Bisa Menemui seseorang atas kehendak dan izin Allah Dengan bisanya langsung berkomunikasi dan mengajarkan ilmu-ilmu pengetahuan Tentang perihal ilmu spiritual dan juga peladuni Kalau untuk karomah kanjeng Sunan Kalijaga yaitu Bisa memberikan rasa senang terhadap orang yang membutuhkan Dan karomahnya juga bisa mengobati orang sakit tanpa media apapun Jejaknya tidak jauh dan tidak lebih yang tadi saya sampaikan di hutan batu wangi Kanjeng Sunan Kalijaga pernah menemui empat unsur cahaya Yang diperlihatkan oleh Nabi Hidir alaih salam Dan kanjeng Sunan Kalijaga disuruh mengetahui arti dari warna merah Kuning, hijau dan biru Disitulah kanjeng Sunan Kalijaga sedikit agak kesulitan Karena empat unsur cahaya itu sebenarnya adalah Hawa nafsu Amarah Ketenangan Kenyamanan Dan keilmuan Tetapi disitu Banyak sekali hal yang ditemui oleh Kanjeng Sunan Kalijaga Bahwa ada kesulitan Karena tidak bisa memecahkan satu permasalahan Padahal kalau kita bisa memecahkan satu dari warna merah Berarti kita harus memarangi hawa nafsu dari amarah Nah pada saat itu Kanjeng Nabi Hidir alaih salam Mengajarkan tentang satu warna merah aja itu sampai tiga minggu lamanya Baru terjawab oleh kanjeng Sunan Kalijaga Begitupun Aura warna seterusnya pun juga sama Dijawab kurang lebih sekitar tiga mingguan Sebenarnya Dari dulu sampai sekarang Sering sekali Kanjeng Nabi Hidir alaih salam Menampakkan diri kepada orang yang dikehendakinya atas izin Allah Untuk memberikan pelajaran-pelajaran dan ilmu pashabih Dimana ilmu pashabih itu adalah Ajaran utama Kanjeng Nabi Hidir alaih salam Terhadap murid-muridnya Dimana murid-muridnya itu bisa mengamalkan ilmu pashabih tahap tiga Itu berarti sudah lulus sampai ke Tarap Nabi Hidir alaih salam Sangat erat kaitannya dengan Pulau Jawa Karena beliau adalah Salah satu guru Dari Salidah Siti Al-Muamalah Yaitu Kanjeng Ratu Rorokidul Pantai Selatan Jelas Karena Ibu Ratu Pantai Selatan itu adalah Anak dari Prabu Siliwangi Yaitu Raja Pajajaran Yang dimana beliau itu pernah diusir oleh keluarga istana Dan akhirnya melarikan diri ke pesisir Pantai Selatan Akhirnya disitu sudah benar-benar putus asa ingin bunuh diri Tetapi ditemui oleh Nabi Hidir alaih salam Dan oleh Nabi Hidir alaih salam Akhirnya Dijadikanlah seorang putri cantik yang memiliki keilmuan yang luar biasa Dan akhirnya Ibu Ratu Rorokidul itu berguru kepada Nabi Hidir alaih salam Ibu Ratu Rorokidul bernama asli Putri Kandita Beliau Akhirnya dijadikan murid oleh Nabi Hidir alaih salam Untuk bisa menjaga hartanya Nabi Sulaiman alaih salam Yang ada di dasar lautan Dan beliau diberikan ilmu yang sangat tinggi Tentang perihal ilmu kebatinan Dan juga ilmu kejayaan Ibu Ratu Rorokidul akhirnya diberi gelar Saidah Siti Al-Muamalah oleh Nabi Hidir alaih salam Karena sudah menguasai ilmu-ilmu asma Raja Nabi Hidir alaih salam Buktinya sangat jelas Bahwa Ibu Ratu Rorokidul Tidak pernah mengganggu manusia Karena beliau bergelar Saidah Yang selalu mengganggu manusia itu adalah Ratu-ratu pantai selatan yang lainnya Yang bisa dikatakan siluman yang selalu usil kepada orang-orang yang mengganggu keasrian lautan Dan Nabi Hidir alaih salam pun juga ada buktinya Bahwa beliau itu mengelilingi lautan sampai hari kiamat Karena beliau ditugaskan oleh Allah SWT sesuai yang ada di dalam Quran Surat Al-Kahfi ayat 60 Sahabat IMP Demikian yang disampaikan Anggra Putri Tania Tentang Nabi Hidir Sunan Kalijaga dan hubungannya dengan Ratu Pantai Selatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh